Intro Pelatih timnas Indonesia U19 Sintayong menyayangkan pembatalan bela dunia U20 tahun ini. Meski begitu Sintayong telah memiliki rencana lain terhadap para pemain yang digemblengnya sejak setahun belakangan. Mayoritas dari materi pemain timnas Indonesia U19 tidak lagi bisa bertanding di edisi Piala Dunia U20 selanjutnya pada 2023 karena terbentur regulasi usia. Dua tahun lagi, David Maulana dan kawan-kawan rata-rata telah berumur 20 tahun lebih. Sintayong memahami perasaan skuad timnas Indonesia U19 yang gagal bertanding di Piala Dunia U20 2021. Arsitek berusia 50 tahun itu membuka peluang untuk mempromosikan sejumlah pemain ke timnas U22 dan senior. Saya sudah mengantisipasi pembatalan Piala Dunia U20 2021 dan mempersiapkan rencana ke depan. Ujar Sintayong dinukil dari media Korea Selatan Chosun pada hari Selasa 5 Januari 2021. Garuda Muda masih akan bertanding di Piala AFC U19 pada Maret 2021 di Uzbekistan. Selain itu, jika tiket promosi terwujud, para pemain timnas Indonesia U19 bisa bermain dalam 3 turnamen dengan timnas U22 dan senior pada tahun ini. Timnas Indonesia akan berkancah di kualifikasi Piala Dunia U20 2022 Zona Asia pada bulan Maret dan Juni, serta Piala AFF pada bulan Desember 2020, 1 hingga Januari 2022. Terima kasih telah menonton!